Terus saja, terus, iya, inilah yang saya kira menjadi perhatian kita semua, sebuah strategi peningkatan kompetensi yang sangat memperhatikan kolaborasi antara Ibu dan Bapak sebagai peserta pendidikan salun guru menggerak bersama kepala sekolah, pengawas sekolah, dan juga kawan-kawan instruktur, fasilitator, dan kita semua. Selanjutnya, terus, terus saja, terus, iya, tadi bila mana Ibu dan Bapak sudah menginstal mungkin akan seperti ini, masih ada yang bisa diinsal kembali, ada radio edukasi yang berbasis media audio, dan juga ada televisi edukasi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentu kita akan makin bijak teknologi informasi dan komunikasi untuk kita daya gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam perkembangan keprofesian peningkatan kompetensi, maka saat ini, Ibu dan Bapak yang tadi disebut oleh Pak Kadis, bahwa dua bulan yang lalu kita sudah bertemu, kemudian jedan itu kita bertemu secara daring. Banyak dari dengan para fasilitator, dengan instruktur, ini juga bagian dari sebuah moda pembelajaran. Yang saya kira, anak-anak kita sudah belajar menggunakan moda daring, ataupun brand learning, itu sudah bagian dari kita kembali. Maka, meskipun pembelajaran-pembelajaran dilaksanakan secara daring, mari kita upayakan tugas-tugas agar bisa secara menjadi serasa duri. Banyak trik-tugas yang saya yakin dipelajari di paket-paket modul yang hari ini sudah kuntas paket satu ya. Paket satu insya Allah sudah kuntas dan kemarinnya akan dilupakaryakan dan kemudian kita akan somsom paket dua dan paket tiga. Kalau waktu sembilan bulan sama dengan usia kita dulu dirahir, ya insya Allah nanti pada saat lahir akan menjadi sebuah potret yang mengagakkan kita semua. Ini dua per sembilan, jadi sudah banyak, kita tidak melihat masih berapa lama, masih berapa bulan lagi, tapi pesan pak Kadis tadi sangat simpatif, mari kita menikmati. Dengan sama-sama menikmati, maka sembilan bulan bukanlah waktu yang panjang, tetapi setelah selesai sembilan bulan, Ibu dan Bapak akan pingin lagi, pingin lagi, dan pingin lagi. Tentu pak Kadis nanti sudah akan menyiapkan paket-paket baru setelah Ibu dan Bapak lulus sembilan bulan nanti. Karena belajar sepanjang hayat, kapanpun dan dimanapun. Lanjut Pak Kadis. Ya, sekilas. Di kesempatan yang sangat baik ini, sesuai juga dengan yang dikaji di dalam perusahaan, program perlindungan guru penggerak adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita bersama-sama satu keyakinan bahwa Allah SWT mencipta kita tidak ada yang sama. Citik jari kita tidak ada yang sama, gaya belajar peserta hidup kita tidak ada yang sama, gaya tidur kita juga tidak ada yang sama, gaya hidup, ibu dan bapak semua ketika kita potret sudah tidak ada yang sama. Ada yang lebih nyaman menyanggah seperti ini, ada yang tangannya di depan begini, ini telah fitrah yang kita sama-sama apresiasi, apasih tahan Allah yang maha agung. Sebuah lukisan yang dilukis oleh Ananda Regani Putri, seorang seswa SLB di Cipanas, Kapten Cianjur, menggambarkan lima, ada apel ya, apel yang ditampung di bejana, ada yang tidak tertampung. Nampak beda dari sisi tampilannya. Melalui lukisan ini, Ananda Regani Putri bertutur kepada kita, aku memiliki hambatan fisik yang menghalamiku untuk bersama dengan orang-orang. Padahal aku juga ingin duduk berkaul dengan orang-orang di beri kesempatan yang sama. Aku ingin bisa hidup mandiri dan tidak menjadi beban di sekitarku. Kami ingin, Ibu dan Bapak, sepakat untuk tidak menolak kehadiran anak-anak kita bertalinta khusus. Anak-anak kita berkemampuan khusus, anak-anak kita berkebutuhan khusus untuk bersanding bersama baik di dalam sekolah khusus atau SLB ataupun sekolah-sekolah penyelenggara berikan inklusif. Hatikatnya ini adalah bagian dari upaya kita untuk tidak mendiskriminasikan, tidak memilah-milah. Yang semuanya itu adalah kita meyakini dihadirkan dengan huruf D besar, dihadirkan oleh Allah yang maha berkendah di hadapan kita untuk kita layani. Di lukisan berikutnya, makin menguatkan pada kita semua di slide berikut ini. Saudara Muhammad Chahrul, teman dari Regen Putri, melalui lukisan yang digambarkan dengan lima buah yang menampak dari luar mungkin kurang menarik, tetapi kelima buah ini bila dikacit-citi sama-sama manisnya. Ananda Muhammad Chahrul mengajak pada kita untuk tidak lebih melihat sisi luaran dari ciptaan Tuhan yang maha kuasa. Melalui lukisan ini, Muhammad Chahrul bertutur kepada kita, Aku memang tidak sempurna, karena ada kecacatan fisik yang tidak bisa mendengar dan bicara. Walaupun begitu dalam hati kami sama dengan orang-orang, karena itu saya akan merawat hati itu tetap bersih dan baik agar tetap bermanfaat. Ibu dan Bapak yang diberikan amanah mengajar di SLB sehari-hari tentu sudah biasa bertemu dengan anak-anak kita, dengan kaling-kaling khusus. Kita meyakini bahwa Allah maha sempurna, maha penyeimbang. Di balik kebatasannya, kita meyakini ada kelebihan yang dititipkan kepada anak-anak kita. Mari kita sama-sama berikan penguatan, berikan kesempatan mereka untuk bisa belajar bersanding dengan kawan-kawannya. Di slide berikutnya, setelah kita juga perkiakinan bahwa Allah SWT maha sempurna, tak ada celah atas semua ciptaannya, dialah maha berkendam. Berikutnya, dua sahabat kita adalah keduanya alumni dari SLB di Bandung dan di Surabaya. Saat ini bekerja di tempat kami di Bandung dan yang satu, ketika saya bekerja dulu di Surabaya, ini juga membuktikan bahwa Allah maha kuasa. Saudara Risan ini IT-nya sangat luar biasa. Saya belajar mengatur kia prahmat di ponsel dari Saudara Risan. Sekarang ditugasi sebagai operator persuratan elektronik di Balai Pengembangan Media Televisi di unitnya Ustadz ini. Saudara Lukman juga punya kemampuan yang sangat bagus dalam IT-nya, juga bermain pantoming dan sesekali berkali politik undang untuk bisa berekspresi dihadapan kita semua. Baju yang saya pakai dalam foto ini, ini karya anak-anak kita berkebutan khusus dari SLB di Kota Mataram. Hari ini memang saya pakai baju guru penggerak menyertai Udhanba semua. Banyak karya-karya dari sekolah luar biasa dan barang-barang yang ada di Kabupaten Ciamis ini. Mari kita sama-sama untuk berdiskusi dengan kawan-kawan guru di SLB dan sudah sekali waktu anak-anak kita dari SLB bisa dikenalkan dengan anak-anak kita yang pada rata-ratanya. Dan mudah nanti bisa saling memberikan empati dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak yang saya hormati di slide berikutnya ini lebih merupakan memastikan Ibu dan Bapak yang sudah memfollow Instagram Pempat TKPLB terima kasih. Artinya yang belum belum terlambat. Silahkan bisa di-follow IG kami di sana ditampilkan beberapa agenda yang kami senggarakan terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan dan berlebihan informasi dan komunikasi untuk pendidikan semua. Ibu dan Bapak yang belum like dan subscribe YouTube kami juga belum terlambat. Silahkan. Mudah-mudahan ini juga menjadi bahan belajar kita semua. Berikutnya saya tin tadi Ibu dan Bapak sudah sama-sama melakukan satu penyemangat di pagi hari ini dan mari kita sama-sama lakukan kembali sebelum Ibu dan Bapak Naja akan berkelompok di masing-masing kelas. Mari kita akan lakukan kembali apa yang tadi sudah kita teriakan. guru bergerak ini bisa maju. Guru bergerak mereka belajar. Guru bergerak ini bisa maju. Terima kasih. Selanjutnya Pak Zed apapun materinya ini adalah slide terakhir. Terima kasih. Terima kasih dan mudah-mudahan pertemuan kita membawa barokat dan kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin untuk melanjutkan perjuangan kita semua. Mohon maaf bila mana dari kami PPTK, TK dan PLB singkatannya sudah panjang apalagi kepanjangannya. Pusat pengembangan dan pemberdayaan peridik dan tenaga keberidikan taman kanak-kanak dan peridikan luar biasa bila dalam fasilitasi aktivitas-aktivitas masih banyak keterbatasan kami mohon saran-saran yang membantu. Demikian Pak Kadis Gugabit dan semuanya mohon maaf agak panjang.